Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan VTU formasi tahun 2023 Yang mana disini kita lihat ya Ada keistimewaan tersendiri ya Untuk guru induk meski tidak mengunci formasi P3K 2023 Bapak Ibu ya Dalam artian sebenarnya peringkat 1 ya Belum tentu lulus atau urutan prioritas Bukan jaminan ASN Bapak Ibu ya Kami punya fakta yang unik yang bisa Bapak Ibu simak Terkait dengan keistimewaan guru induk Meski tidak mengunci formasi P3K 2023 Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya Untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 nantinya Itu ada dua mekanisme utama Bapak Ibu ya Yang pertama itu adalah penempatan guru lulus passing grade Dan tentunya seleksi menggunakan CAT Jadi nantinya yang akan diurus penempatannya terlebih dahulu Itu adalah guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 Atau P1 Bapak Ibu ya Sedangkan jika masih tersedia nantinya formasi Barulah dilaksanakan seleksi menggunakan CAT berturut-turut Mulai dari P2, P3 maupun pelamar umum Nah yang jadi pertanyaan Apakah memungkinkan ketika misalkan guru honorer atau P1 Tidak diangkat menjadi ASN Tetapi P2 justru diangkat ASN Bapak Ibu ya di tahun 2023 Nah meskipun kita lihat guru lulus PG 2021 Itu adalah anggaplah urutan prioritas pertama Anggaplah P2, P1, THK2 itu urutan prioritas pertama Kemudian ada P1 guru honorer negeri Apakah bisa jadi P1, THK2 itu tidak diangkat Tetapi guru honorer negeri itu justru diangkat menjadi ASN P3K Meski kalah prioritas Di sini kita bisa lihat faktanya Bapak Ibu ya Hal itu disebabkan sebenarnya oleh hal ini Yang mana kita ketahui bersama Bapak Ibu Bahwasannya seleksi tahun 2023 ya Formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya Jadi nantinya untuk pendistribusian penempatan ya Setelah guru honorer mendapatkan penempatan Itu akan dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan Setelah mendapatkan WWN dari Panselnas Makanya di sini dikatakan kuota formasi terpakai Namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya Nah kita bisa melihat ya lebih mendetail lagi di sini Terkait dengan hal ini Nah di sini Bapak Ibu ya Yang mana kalau kita perhatikan mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 Di sini kita lihat ya 62.000 guru yang telah memenuhi nilai abab batas Pada seleksi P3K guru tahun 2021 Itu ditempatkan di Satuan Pendidikan Berdasarkan ijasa atau sertifikat yang dibiliki Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia Kemudian yang kedua adalah Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang membutuhkan Nah jadi intinya Meskipun Bapak Ibu ya Meskipun di P3K guru 2023 Tidak ada lagi istilah mengunci formasi Tetapi ingat untuk guru lulus PG Nantinya itu ditempatkan di tugas Nantinya penempatannya itu Akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing Asalkan ada kebutuhan tersedia Nah jadi seperti itu ya Jadi tetap ditempatkan di sekolah induk Asalkan ada kebutuhannya Bapak Ibu Nah bagaimana kalau tidak ada kebutuhannya Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang membutuhkan Nah disini kita lihat ya Urutan penempatan dilakukan berdasarkan kategori ini Nah ini adalah prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar Yang pertama adalah THK2 Yang kedua guru honorer negeri Lulusan PPG dan honorer swasta Jadi pertanyaan apakah memungkinkan anggaplah THK2 Kesulitan lulus tapi justru yang lulus itu adalah guru honorer induk Bisa Bapak Ibu Artinya prioritas penempatan P1 itu Bukan menjadi jaminan 100% Bakalan yang paling diprioritaskan itu Bakal langsung menjadi ASN P3K guru Karena itu terkantung dengan Formasi yang kebutuhan yang ada di sekolah induknya Masing-masing Bapak Ibu ya Nah jadi itulah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh guru induk Disini kita bisa mengambil sebuah contoh Bapak Ibu ya Ini dia Ini kan ada dua guru honorer ya Kita lihat ya guru honorer ini ada dua Yang pertama itu adalah guru honorer negeri Dia adalah peringkat kedua Meskipun total nilainya itu adalah 450 Sedangkan THK2P1 ini total nilainya 430 justru menjadi peringkat pertama Kenapa bisa seperti itu? Alasannya itu karena berdasarkan urutan kategori pelamar P1 THK2 ini menjadi urutan prioritas nomor 1 Setelah itu baru guru honorer negeri lulus PG Baru lulusan PPG dan baru guru swasta Makanya disini meskipun nilai dari guru honorer negeri itu adalah 450 Sedangkan THK2 itu 430 Maka yang tetap menjadi peringkat pertama adalah THK2 Nah yang jadi pertanyaan apakah secara otomatis THK2 ini akan lebih unggul daripada guru honorer negeri? Secara urutan prioritas memang lebih unggul Secara nilai memang lebih unggul Secara peringkat memang lebih unggul Bapak Ibu Tapi kalau soal jaminan penempatan itu belum tentu Kita bisa lihat disini ya Kita bisa lihat disini ini adalah sekolah A Ini adalah sekolah A Yang mana sekolah A ini ada kebutuhannya satu Bapak Ibu Ada kebutuhannya satu Dan ada guru honorer induknya Guru honorer induknya ini adalah guru honorer negeri Ini dia Yang total nilainya ini tadi 450 atau peringkat kedua Kebetulan di sekolahnya itu ada satu formasi yang linier Ada satu kebutuhan yang linier dengan ijazah guru honorer negeri Kalau seperti ini nantinya dinas pendidikan Akan mengalokasikan satu formasi di sekolah A Jadi meskipun pemenang kedua ini bukan peringkat pertama Maka secara otomatis yang pertama diangkat adalah Guru honorer negeri ini akan mengisi satu formasi Yang didistribusikan di dinas pendidikan ke sekolah A Alasannya apa? Karena guru honorer negeri ini memang mengajar di sekolah A Atau menjadi guru induk di sekolah A Jadi meskipun secara peringkat dia hanya peringkat kedua Tetapi THK 2 ini tidak bisa menggeser guru yang ada di sekolah A ini Jadi ini menjadi salah satu bukti bahwa peringkat 1 atau urutan prioritas Itu bukan menjamin langsung mengalahkan peringkat kedua ketiga atau keempat Intinya itu ada kebutuhan di sekolah induk Nah kita lihat ya begitu susahnya THK 2 ini Meskipun dia ada berperingkat pertama Dia berada di sekolah B Ya dia berada di sekolah B Tapi di sekolahnya itu kelebihan guru Sehingga otomatis tidak bisa diangkat di sekolah B Nantinya Kemendik Butristek Bekerja sama dengan pemerintah daerah Itu akan mencarikan sekolah yang masih membutuhkan guru Nah yang jadi pertanyaan kalau misalkan Nantinya itu tidak ada formasi di sekolah lain Maka otomatis THK 2 ini akan kesulitan untuk diangkat menjadi ASN P3K Tetapi anggaplah di sekolah C itu ternyata ada satu kebutuhan Maka guru THK 2 ini bisa dipindahkan ke sekolah C Nah jadi kalau dilihat dari segi peluang Kita lihat guru honorer negeri ini lebih berpeluang ketimbang THK 2 Berdasarkan simulasi ini Bapak Ibu Jadi ini adalah fakta Bahwa tidak selamanya urutan prioritas itu Menentukan kelulusan daripada guru-guru honorer Baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum Kuncinya salah satu keunggulan itu apabila di sekolah induk itu ada kebutuhan Dan kebutuhan itu linier dengan ijazah kita Nantinya itu pemerintah daerah akan mendisemuskan formasi ke situ Dan tidak bisa digeser oleh guru P1 yang lain Termasuk peringkat 1 yaitu THK 2 Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh